Secara filsafat, kalau kita boleh kaji ulang ya, Haji Saka itu semacam pengetahuan yang luar biasa yang bisa dipergunakan sebagai pedoman masyarakat, pedoman kehidupan. Pada zaman itu. Tapi ingat. Om Swastiastu, Pemirsa Hindu Channel, Pada hari ini, kita akan membahas tentang tokoh Haji Saka. Apa dan siapa Haji Saka? Bersama narasumber kita, Haji Dewa Suratnaya, Wakil Ketua Sabah Walaka, Parisada Pusat. Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu, Miko. Gimana Niki kabarnya sih? Sehat, sehat. Astungkaru sehat. Haji, Niki ada beberapa pertanyaan dari umat, dari masyarakat Hindu terkait dengan tokoh Haji Saka. Nah, secara filsafat dan sejarahnya Niki Haji, tokoh Haji Saka ini apa dan siapa? Baik. Haji Saka. Nah, ini sebetulnya sangat misterius ya. Karena jejaknya sama sekali tidak kelihatan. Tidak ada situs, tidak ada arca, tidak ada prasasti. Namun kita perlu tahu siapa, apa sih sebetulnya Haji Saka dan siapa Haji Saka itu. Dalam literatur Hindu, hanya disebutkan bahwa seorang pendeta pada tahun 456 Masehi mendarat di Rembang Jawa Tengah. Beliau berasal dari Satrapa Gujarat, India. Hanya itu dikatakan. Dan beliau membawa kalender Saka ke Nusantara, ke Jawa pada awalnya. Setelah itu hilang. Tidak ada ceritaan apapun. Namun, di masyarakat, bahadalah cerita rakyat. Bahwa beliau ada pada... Tapi sayangnya tidak menyebut bahwa itu pendeta Hindu. Sayang sekali. Tidak ada cerita rakyat yang menyebut bahwa beliau adalah seorang pendeta Hindu. Yang datang ke Nusantara, ke Jawa, membawa kalender Saka. Hanya dikatakan, beliau seorang pemuda gagah perkasa. Mendarat di Rembang. Kemudian terkait dengan blora, dengan gerobogan. Muncul cerita rakyat tentang Haji Saka. Yang mengalahkan seorang raja dari Medang Kemulan. Yaitu Dewata Cengkar. Yang dianggap menurut cerita rakyat, seorang rakyat yang sangat kejam. Kemudian, Haji Saka menjadi raja. Nah, kemudian beliau juga punya dua pengiring. Satu dora, satu sembodo. Ini yang berkembang di masyarakat. Kita tidak mungkin mengatakan ini salah. Tapi itulah yang sudah menyatu dengan masyarakat. Nah, si dora ini ditinggalkan oleh sang Haji Saka di sebuah pulau. Dengan sebuah pusaka. Nah, beliau berpesan. Nanti, yang boleh mengambil pusaka ini saya. Jangan pernah memberikan kepada orang lain. Nah, kemudian dalam kesibukannya sebagai raja. Akhirnya beliau mengutus pengikut setia yang lain. Yang namanya sembodo. Untuk datang ke pulau itu mengambil pusaka. Tetapi, setelah oleh dora, ditolak. Karena dulu Haji Saka berpesan. Kalau bukan aku yang datang, jangan diberikan kepada siapapun. Akhirnya, karena dua-duanya merasa mengikuti perintah sang Haji Saka. Mereka berdua-dua akhirnya bertempur. Kedua-duanya meninggal. Tewas dua-duanya. Karena lama, sembada tidak kembali dari pulau itu. Akhirnya Haji Saka datang ke sana. Melihat kondisi kedua pengikutnya seperti itu. Sudah menjadi mayat. Rasa kesedihan yang sangat mendalam. Akhirnya beliau melantunkan semacam puisi lah. Yang kemudian kita kenal dengan Hono Choroko itu. Lalu apa setelah itu? Tidak ada yang tahu juga. Kemana Haji Saka? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau tadi Miko mengatakan. Apa Haji Saka? Apa Haji Saka? Di luar cerita rakyat itu. Kita mencoba sekarang. Orang mengupas. Karena yang namanya Haji Saka itu. Apa benar? Itu nama sang pendeta. Apa benar? Karena pada zaman-zaman itu orang tidak bermasalahkan nama. Tetapi apa kemampuannya? Mumpuni enggak? Kalau kita lihat Haji. Dalam bahasa Jawa kan Haji itu semacam kemampuan yang luar biasa. Orang yang mumpuni disebut Haji. Wah, Haji. Kemudian Saka. Saka. Saka itu karena kebetulan sang pendeta berasal dari suku Saka barangkali disebutlah Haji Saka. Tapi diisi lain, kalau pengetahuan yang dimiliki sang pendeta itu kemudian menjadi semacam pedoman, pegangan masyarakat perjaman itu. Karena dianggap manfaatnya luar biasa. Bisa saja Saka bisa diartikan sebagai pedoman. Sebagai tiang, pedoman. Penyangga. Penyangga. Nah, artinya apa? Secara filsafat, kalau kita boleh kaji ulang ya. Haji Saka itu semacam pengetahuan yang luar biasa yang bisa dipergunakan sebagai pedoman masyarakat, pedoman kehidupan pada zaman itu. Tapi ingat, kalau kemudian berkembang cerita bahwa Haji Saka ini terkenal dengan karya monumentalnya 20 Aksara Jawa itu. Pada tahun 456, Hindu sudah berkembang di Jawa. Di Nusantara sudah berkembang Hindu itu. Artinya apa? Sudah ada peradaban Hindu. Sudah ada bahasanya. Sudah ada sastranya. Sudah ada tulisannya. Nah, kalau kemudian muncul Aksara yang 20 ini, sebetulnya ini melengkapi. Melengkapi, menambah semacam apa ya? Kalau sekarang kita sebutkan dengan bahasa literasi ini. Dan dia mulai dikatakan sang pendeta ini dengan keaji Sakaannya mengawali literasi pada zaman itu sehingga menjadi berkembang lah masyarakat pada saat itu. Ya, berkembang. Nah, tapi kemudian dalam sastra kita, sastra Hindu dikatakan pendeta. Jadi, setelah pada saat Pigori ini masuk mendarat di Rembang, beliau sudah pendeta. Sudah pendeta Hindu. Ya, sudah pendeta Hindu beliau. Artinya, kalau toh karya monumental yang berupa Aksara itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang luar sangat, luar biasa sekali. Sebetulnya tidak seperti itulah. Karena pada saat itu masyarakat Jawa juga sudah punya peradaban. Bukan masyarakat yang tertinggal. Bukan. Jawa sudah punya. Bahkan pada zaman itu, sebelum boleh dikatakan sebelum Hindu masuk ke Jawa, ke Nusantara. Orang Jawa sudah punya agama, sudah punya keyakinan. Walaupun dikatakan misalnya itu agama Jawa. Tapi sudah ada peradaban, perjaman itu. Maka kehadiran tokoh yang satu ini, patut kita pahami juga bahwa Aji Saka bisa saja bukan nama orangnya. Tapi kemampuan yang dimiliki oleh beliau itu, keajiannya, kehebatannya beliau bisa dijadikan pedoman. Lalu siapa pendeta ini? Ini kan misterius. Sangat misterius pendeta ini siapa. Tapi yang jelas, tokoh ini sangat populer. Walaupun dari semua cerita-cerita itu, itu tidak satupun yang menyebutkan bahwa figur ini adalah pendeta Hindu. Dan orang Hindu juga diam saja. Tidak pernah mengklaim. Ini permasalahan. Namun kita sebagai generasi penderus ya, dari umat Hindu, kita wajib tahu. Aji Saka itu belum tentu nama orang. Bisa saja itu adalah kemampuannya. Kemumpuniannya. Pada zaman ini sangat dibutuhkan. Buktinya kan, tidak ada yang mengatakan bahwa Aji Saka itu buruk. Tidak ada yang mengatakan bahwa Aji Saka itu jelek. Sampai sekarang. Artinya, apa yang ditinggalkan oleh beliau ini, sang pendeta Hindu ini, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Bukti sampai sekarang, kita tidak bisa melihat sisi jeleknya dari mana. Sisi buruknya di mana dari Aksara ini. Tidak menemukan. Tidak menemukan. Tidak pernah ditemukan. Bahkan, pelestarian ini di Jawa tetap. Dilestarikan. Di Bali juga malah dilestarikan. Tetap ada. Dan banyak berkembang. Segala macam apresiasi-apresiasi positif untuk sang pendeta ini. Tapi umat itu harus tahu, Miko, bahwa beliau ini pendeta Hindu. Ini, sebenarnya. Bukannya kita mengklaim ya, tapi itu kenyataan seperti itu. Kalau bukan pendeta Hindu, tidak mungkin menelorkan warisan-warisan seperti itu. Kalau kita sudah menjelaskan terkait dengan filsafatnya, terus sejarahnya. Tadi Aji menyinggung terkait dengan monumentalnya, Niki Ji. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat bentuknya itu seperti apa, Niki Ji? Yang jelas itu Aksara. Aksara. Ya. Aksara. Tulisan. Tulisan yang kemudian boleh dikatakan itulah tulisan leluhur Jawa yang sampai sekarang masih digunakan. Bentuknya tulisan. Dan kita tahu, kalau sudah tulisan, Aksara itu sudah lepas dari keterlibatan Saraswati dalam Hindu. Disitulah Saraswati bersemayam di tulisan itu. Walaupun kita tahu bahwa tulisan Aksara 20 ini, Ono Choroko ini, kan muncul dari rasa sedih galau bundah-gulananya sang pendeta melihat dua pengikutnya, Sampyuh. Saling bertempur dan dua-duanya tewas. Walaupun muncul dari rasa sedih, tapi ini kemudian memberikan inspirasi kepada generasi berikutnya termasuk kita. Kalau itu tidak menyebabkan inspirasi, atau merupakan sebuah literasi, tidak mungkin sampai sekarang kita menghargai Ono Choroko ini. Walaupun dia muncul dari rasa sedih yang luar biasa. Yang menyebabkan mungkin saat itu sang pendeta yang sudah menjadi raja di Medan Kemulan, menurut cerita rakyat, kemudian merubah profesinya. Menjadi manusia raja resi. Nah itu kan memang zaman dulu siap raja setelah dia lepas pensiun dari jabatannya sebagai raja. Lalu bergerak ke bidang kerohanian spiritual, menjadi resi pada jaman, namanya manusia raja resi dia. Karena di Jawa itu kan sebetulnya ada yang namanya tatanan kerisian, lima tingkat kerisian. Salah satu yang pertama adalah resi. Ya mungkin tidak berbeda dengan di Bali ya. Di Bali mengenal duwi jati, di Jawa mungkin kurang. dikenal hal-hal seperti ini. Karena di Jawa beda. Kalau di Bali ritualnya yang hebat, di Jawa spiritualnya yang luar biasa. Jadi tapakan-tapakan untuk menuju keberahmanaan itu lewat spiritual, lewat laku. Di Jawa ada resi. Ini yang paling awal ini. Paling insisi apa, junior ini. Kemudian ada resi agung. Ya resi agung ini biasanya pada tingkat-tingkat kerajaan seperti yang menjapai itu ada resi agung sebagai penasihat raja. Kemudian rajanya sendiri setelah dia berhenti, pensiun menjadi raja. Namanya manusia raja resi. Atau dewa resi. Ya dewa resi. Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya, yaitu yang ketiga, yang keempat raja resi. Yang kelima, brahman resi. Ini yang tertinggi. Kalau brahman resi orang sudah tidak bertemu dengan manusia lain lagi. Itu sudah hanya berdoa untuk alam semesta. Memelihara alam semesta lewat doanya. Beliau-beliau ini hanya bersemayam di payogan. Itu saja. Nah, kalau kita melihat juga bahwa sang pendeta yang dijawab populer dengan nama Aji Soko itu, bukan tidak mungkin setelah kesedihan yang begitu mendalam, lalu berpikir untuk mengasingkan diri. Memutuskan untuk menjauhi kegiatan-kegiatan di dunia ini. Menghilang begitu saja tanpa jejak. Sehingga sampai sekarang, kita tidak pernah menemukan. Kemana si pendeta yang dikenal dengan Aji Soko ini sampai sekarang tidak ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini kita tidak tahu. Di mana bekasnya jejaknya. Yang ada hanya petilasan Aji Soko. Makam Aji Soko. Tapi semua kosong. Semua kosong. Sayangnya, petilasan Aji Soko itu banyak ditulisi huruf-huruf Arab. Seolah-olah Aji Soko itu bukan pendeta Hindu. Ini perkembangan zaman. Dinamika zaman seperti ini. Sayangnya, apa mungkin juga karena memang kurang perhatiannya dari umat Hindu sendiri. Atau bagaimana? Nah ini. Dan, bukan tidak mungkin juga. Kalau misalnya kemudian setelah memutuskan menjadi seorang resi. Lalu beliau menapak. Melaksanakan laku keresian. Yang terus-menerus laksanakan. Sampai mencapai puncak. Sehingga kemudian, bukan tidak mungkin pula. Setelah figur pendeta yang namanya Aji Soko ini hilang. Muncul figur lain di Jawa. Yang kita kenal dengan Maharishi Agastya. Saya tidak mengatakan bahwa Aji Soko itu kemudian orang yang sama dengan Maharishi Agastya. Tapi, kedua figur ini memiliki miripan. Apa miripnya? Dua-duanya hilang tanpa jejak. Dua-duanya tanpa jejak. Tidak pernah meninggalkan. Kalau Rishi Agastya kan hanya meninggalkan arca-arca yang banyak bertebaran khususnya di Jawa Tengah. Termasuk Prambanan. Apakah beliau betul-betul eksis di Prambanan? Kita tidak tahu. Karena Prambanan sendiri kan dibangun mulai tahun 850 Masehi. Sementara, kita tidak pernah tahu. Kapan mulai muncul figur Rishi Agastya. Kemudian menyebarkan ajaran-ajaran siwa. Kemudian diarcakan di Prambanan pada tahun 850 Masehi. Kita tidak pernah tahu itu. Lalu, Haji Saka lenyat begitu saja. Hanya yang tertinggal adalah cerita-cerita rakyat. Haji Saka, Dewata Cengkar, Jaka Linglung, Kota Blora, Gerobogan. Hanya itu yang tertinggal. Tetapi, Agastya meninggalkan jejak. Walaupun di alam metafisik. Bahwa beliau dianggap sebagai cikal bakalnya Brahmana Nusantara. Jadi, Miko, walaupun cerita ini hanya tersebar di Jawa. Tapi pengaruhnya menusantara. Bukan hanya di Jawa pengaruhnya. Di tempat lain juga dikenal. Seperti misalnya di Tanah Karo. Di Tanah Karo itu dikatakan bahwa yang menyebarkan dulu Hindu di Tanah Karo adalah Rishi Agastya. Yang memiliki kemiripan? Persis. Bukan yang memiliki. Persis. Ajarannya persis sama. Ajaran siwa itu. Persis dia. Hanya di sana ditambahkan bahwa Oh, Rishi Agastya itu punya nama. Namanya nama Karo. Tapi di tegaskan. Inilah Rishi Agastya. Putra dari Begawan Bergu. Begitu disampaikan di sana. Jadi, sebetulnya kalau kita katakan bahwa Agastya misalnya hanya di Jawa. Tidak juga. Kalau Aji Soko memang lebih kental dalam cerita rakyat di Tanah Jawa. Tapi siapa beliau? Yang jelas seorang pendeta Hindu. Yang wajib dihormati oleh umat Hindu. Dan beliau meninggalkan karya monumental. Berupa literasi. Dan ini kan ada pesan untuk kita sebetulnya. Pesannya apa? Oh, nyaman dulu aja pendeta itu mengawali dengan literasi kok. Ya, artinya apa? Ternyata literasinya beliau kan sampai sekarang dilestarikan. Dan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ini yang mengingatkan kita bahwa kita juga harus meningkatkan kualitas literasi kita. Jangan berhenti. Jangan sekedar bisa berhitung, membaca, menulis. Jangan itu saja. Nah, Niki Haji tadi sudah disinggung terkait dengan apa dan siapa. Nah, di sini ada penekanan, Ji. Kalau misalnya lebih apa nih Haji Saka dan siapa? Apakah benar sebagai pendeta, resi, dan apa sebagai penyangga ataupun apa, Niki, Ji? Lebih ditekankan, Niki. Iya. Jadi begini. Kalau kita lihat di sini kan seolah-olah kita tidak tahu nama aslinya. Dan itu terbiasa ada di masyarakat Hindu di masa lalu. Sehingga lontar-lontar yang bernuansa Hindu tidak pernah ada penulisnya. Artinya apa? Ini kebiasaan. Bukannya kebiasaan, karakter barangkali ya. Tidak pernah ingin menonyolkan nama. Ada kekhawatiran nanti dikultuskan. Ada kekhawatiran seperti itu. Sehingga nama itu diabaikan. Walaupun sebetulnya buat kita sekarang kita butuh tahu nama itu. Tapi kita juga tidak ingin mengkultuskan. Kita butuh tidak tahu nama bahwa itu adalah karyanya beliau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari karya-karya beliau itu. Kan itu sebetulnya. Jadi siapanya sebetulnya sampai sekarang pun belum terungkap. Tapi yang jelas dia adalah seorang pendeta Hindu yang mumpuni. Karena Aji gelarnya. Kemudian Saka. Aji gelarnya artinya pengetahuan yang beliau ajarkan sangat pantas dijadikan sebagai pendoman. Sebagai tiang. Sebagai penyangga. Nah inilah. Kembali. Pesan literasi itu harus tersampaikan ke masa-masa sekarang ini. Seperti itu. Emang unik. Ini misterius nih. Dua tokoh ini misterius. Baik Aji Saka sebagai nama maupun sebagai filsafat. Kemudian juga Agastya sebagai resi dan juga sebagai Cikal Bakal Brahman Nusantara. Ini anu ini. Apa namanya? Misteri banget. Tapi ini kebiasaan di masyarakat Hindu. Kebiasaan. Segitu banyak kok literatur-literatur yang tulis. Banyak lontar-lontar. Banyak upanisan. Tapi siapa yang menulis? Makanya kalau dikatakan wah itu weda hanya ada tudur si katanya. Apa iya? Seperti itu. Tapi begitulah karakter kita. Tidak ingin menyelokkan nama ya. Saya sebagai Miko sebagai anak muda harus literasinya juga harus lebih ini. Nah terus kalau misalnya berkaitan dengan Miko Pesan peningkatan literasi ke umatnya bagaimana? Ini sebetulnya karya besar untuk kita semua. Baik lembaga organisasi Hindu apakah itu organisasi kepemudaan semua harus fokus ke sini. Berperan. Berperan besar. Dan mereka lah beliau-beliau inilah yang berperan besar. Literasi tidak bisa diabaikan. Ini akan menyangkut nanti sejauh mana kontribusi umat Hindu terhadap negara. Terhadap bangsa. Literasi. Jadi harus berani sekarang kita seperti tadi misalnya. Kita harus berani menanyakan siapa sih Aji Saka ini kok? Hebat banget. Siapa sih Agastya ini? Bagaimana kok mereka bisa seperti itu? Kenapa kita gak bisa? Jadi kita tetap berpikir untuk maju ke depan. Kita gak boleh berhenti. Terus maju berpikir. Kita banyak punya literatur. Bongkar literatur itu. Banyak punya lontar. Bongkar lontar itu. Kaji ulang kembali. Jangan sampai lontar-lontar itu menjadi lapuk. Kemudian hancur. Kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jangan hanya sekedar dipuja saja. Lontar semua harus dibuka kembali. Semua literatur harus dikaji ulang. Upan Nisan harus dibahas ulang. Jangan kita berhenti pada mulut hidup. Jangan. Ini literasi. Kita sangat mundur khusus Hindu ya. Saya gak mau yang lain ya. Khusus Hindu literasi sangat ketinggalan. Tugas kita tugas Anda sebagai anak muda bagaimana caranya sekarang? Harus berani. Harus berani melakukan hal-hal yang katanya oh ini kontroversial. Enggak kita harus berani. Sepanjang kita memang punya tujuan yang baik. Literasi pesan dari sang pendeta Hindu tadi yang mengawali di Jawa dengan model literasinya walaupun berasal dari rasa sedih tetapi ternyata itu bermanfaat. Sangat bermanfaat di Jawa akhirnya huruf Jawa tulisan Jawa kemudian bahasa Kawi semua pakai itu akhirnya. Ia kan terpakai akhirnya. Karena ternyata 20 aksara itu bisa saling melengkapi. Bisa membentuk kata bisa membentuk kalimat bisa membentuk cerita seperti itu. Kalau beliau pada zaman itu saja sudah bekerja seperti itu kenapa kita tidak berani mencoba sekarang. Ayo kita bersama-sama mencoba yang muda bergerak menerima banyak mendapat banyak atau inspirasi yang muncul yang tua mendukung mendorong. Jangan kemudian mematikan kreasi anak muda sekarang kan begitu wah kamu tahu apa kamu tuh masih bauk muncul tidak seperti itu anak sekarang beda. Nah anak muda pasti ketika mendengarkan penyataan seperti itu pasti kami ini agak agak don dikit jadi itulah jiwa-jiwa anak muda dengan adanya informasi pembahasan pada hari ini Haji tadi ada di sini satu lagi terkait dengan dimana kita bisa menemukan itu supaya kita bisa membaca dan benar bahwa Niky peninggalannya atau informasinya memang tepat seperti ini memang sebetulnya ada satu perpustakaan di Sulu di Sulu yang namanya Radia Pustaka sayangnya dulu sudah pernah saya tawarkan ketika saya masih punya akses ke sana ya akses saya masih ada bahwa beliau apa namanya puger itu kepala rumah tangganya memberikan peluang sebetulnya ayo silahkan apa yang dibutuhkan silahkan ambil di sini potok kopi tapi untuk apa namanya membongkar semua itu kita membutuhkan ahli sastra ahli budaya ini semua masih ada aslinya cerita kalian sekarang yang beredar banyak di tempat-tempat umum di buku-tuku-buku itu banyak karya-karya baru yang tidak murni sudah ada politisnya di sana sudah ada pemalsuan-pemalsuan bahkan Belanda pun sudah pernah membuat sejarah modelnya dia ini dia jadi kita masih punya sebetulnya dan yang di Raja Pustaka ini kan tinggal yang terselamatkan ini mesti bisa sebetulnya namun demikian anak muda sekarang asal dia bisa berpikir kritis dan tidak keluar dari jalur logika akan bisa menemukan hal-hal yang kita butuhkan untuk ke depan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemirsa Hindu channel pembahasan kita hari ini singkat padat santim 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati